Oke Tapi gini, 1K itu memang pencapaian yang lumayan ya Gue mulai bikin konten secara serius itu mulai tahun lalu Itu dimulai dengan tadinya gue Apa namanya, tahun 2018 itu gue mulai live di Facebook setengah mati Terus, apa namanya Kita langsungkan Raiden Sogun, raket bersatu tidak dapat dikalahkan Oke, live di Facebook Penontonnya juga ini, ada ini Willis Ivanovich, itu penonton pertama gue di live Facebook Waktu itu mainin Samurai Zero Terus lanjut main Doubtless Dengan pakai laptop yang pelatannya setelah adanya Kemudian mulai dapat gaji lagi Gue sisihin buat beli alat Supaya lebih bagus 2019 Gue mulai bikin Gue mulai mikir live setiap hari itu agak capek Agak-agak draining karena gue kerja dan gue ada Dan gue harus nyiapin waktu buat live gitu loh Dan ketika live kan gue gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa gerak, gak bisa kemana-mana gitu loh Jadinya gue, oh yaudahlah Gue bikin apa namanya Nonton gue juga belum sebanyak sekarang At least dulu bisa 5, 5, 1, 2, 3 Yang nonton aja udah bagus banget At that time bahkan gue nonton diri gue sendiri Mungkin kalau sekarang sering live bisa rame bang Bisa cuman karena gue Ya kayak tadi itu Kalau misalnya gue terlalu sering live Kerjaan kantor gue yang akan keteteran Jadi gue Bikin live-nya di Sabtu Minggu aja Kemarin itu emang Emang cuman kebetulan aja Gue nge-live karena lagi nyobain Prism Prism Live Studio Jadi ini biasanya gue pake obvious Sekarang gue pake Prism nih sekarang Nah 2019 gue mulai bikin konten Yang masuk ke YouTube aja Jadi gue ngerekam, gue lempar YouTube Karena lebih gampang Bisa gue jadwalin Tadinya gue gak main TikTok tuh Cuman nontonin TikTok aja Karena kebutuhan kerjaan Akhirnya pas 2020 Akhir 2020 Gue Jebur, ngejebur kita TikTok Nyobain sedikit-sedikit Eh tontonnya naik terus, naik terus, naik terus Makanya gue lebih, makanya gue ngeberaniin diri Yaudah lah Mulai lagi apa namanya Nge-live lagi Di YouTube Tapi sekarang Gak di Facebook Gue juga lagi belajar dengan YouTube Ya bagus lah Apa namanya YouTube tuh menyenangkan Tapi Tapi Dengan algoritma yang ada di YouTube sekarang Yang kecil Konten character kecil itu agak susah buat naik Jadi lo butuh Sosmet lain Untuk Ngarahin Penontonnya ke YouTube lo In this case Kalau gue TikTok Makanya gue Makanya yang tadinya gue Gak terlalu suka sama TikTok Sekarang jadi sayang banget sama TikTok Di sisi lain Reels Di Instagram Gue mau pake buat yang lain Makanya kalau lo ngeliat ke Reels gue Gue mulai banyak Lebih banyak masak Enggak Enggak ngomongin konten game Karena Buat gue Instagram tuh lebih Private Buat gue Lebih-lebih kehidupan pribadi gue Gitu loh Jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat Gue ngapain aja Instagram gue Sama kok kamar ama Tapi kalau mau ngeliat konten Genshin Dan yang lucu-lucuan yang aneh-aneh TikTok Kalau mau Apa namanya Kalau mau Fokus Di Ya Di gaming Ya udah di YouTube Gitu loh Lo kecil gimana sih Ram Itu body udah dua kali uran gue Yee Terus main fisik Eh gitu-gitu ini Gue gak Gak mengakui kalau gue dua kali ukuran lo Will Gue satu setengah Minimal kurangin setengah Buat yang seneng-seneng aja nih YouTube udah jadi pro Udah pada ngilang Yang udah pro aja udah pada ngilang Iya Kalau Tapi kalau buat gue gini Selama Lu bisa Bisa maintain Karena kan gue pernah dengar Katanya Radit ya Bikin YouTube itu Bikin konten di YouTube itu Harus tiga Eh Satu Yang sesuai dengan pasarnya Satu Yang sesuai dengan penonton lu Satu lagi Yang sesuai dengan kesenangan lu sendiri Jadi Apa namanya Yang Jadi satu Jadi bikin satu Yang Yang nyenengin Yang Nyenengin penonton lu Yang udah ada Dua Konten yang bisa narik Menonton orang lain lagi Kalau gak salah ya Yang terakhir Konten Yang emang lu suka bikin ya Gitu Tony F. Jones Pagi Pagi Oke Kita lanjut dulu Goyang Inazoma Tidak Gitu Bung... 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 Bung packages